Sejumlah personil dari kepolisian daerah Aceh mulai turun ke lokasi-lokasi keramaian untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sejumlah warung kopi serta kawasan wisata juga didatangi personil polisi. Selain itu, Polda Aceh juga telah menyiapkan personilnya untuk melakukan penegakan hukum bagi para warga yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh. Polda Aceh berharap pemerintah daerah segera menetapkan aturan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah yang pasti sebelum itu aturan itu ada, kita tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemarin kami dengan Pak Pangdam, dengan Pak Tolpe sudah melaksana kegiatan di tempat-tempat wisata, menghimbau. Dan bahkan sebelumnya di tempat kami sendiri, di tempat Pak Pangdam, di Kodam, dan jajarannya, di Polda dan Polres serta jajaran, kita lakukan penegakan hukum terhadap anggota-anggota kita. Kita membiasakan anggota-anggota kita untuk melaksanakan penegakan disiplin mengikuti protokol kesehatan. Baru mengatih kepada masyarakat dengan tadi, yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi, ya pembinaan masyarakat. Kita himbau, himbau, himbau. Penegakan hukum, ya kami nunggu dulu dari perkuknya. Sementara itu, Polda Aceh melalui BID, PROPAM, telah melakukan penegakan hukum kepada anggota Polri yang abai terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setiap anggota Polda Aceh yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi dan hukuman fisik. Sehingga, seluruh personil Polri patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.